Bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2022, hari anti korupsi sedunia, Kejaksaan Negeri Pali menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi gedung DPRD Pali dengan kerugian negara mencapai 7 miliar rupiah. Dua dari empat tersangka telah dilakukan penahanan. DPRD Pali ditipkan di Lapas Marainim setelah dilakukan pemeriksaan di Kejati Sumsel. Kejari Pali Akung Ariefianto mengatakan saat ini 4 orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu IR selaku PPK Dinas Perkim, MR dirut PT APM dan Komisaris PT APM, serta YR selaku Direktur PT Asuransi RSW. Dari keempat tersangka yang sudah kami tetapkan, dua diantaranya sudah kami tahan. Satu kami tahan di, untuk saudara MR kami tahan di rutan Trapas-Lapas Marainim dan saudara IR tadi malam kami tahan di Polres Pali. Jadi baru dua kami tahan, karena yang satu sudah kami panggil sebagai saksi, sudah lima kali ya, sudah lima kali tidak hadir, mungkin nanti kami panggil sebagai tersangka. Korupsi pembangunan gedung DPRD Pali tahun anggaran 2021 dengan pagu anggaran Rp36 miliar telah dilakukan pencairan uang muka sebesar Rp7 miliar, namun pekerjaan tidak dilaksanakan. Dari Pali, Vislun Silvana, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!